selamat menikmati wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ilayamiddin para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin dan hadirat a'azani allahu wa iyaakum semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dan menguatkan kita semuanya alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk meneruskan kajian ilmiah kita dalam masalah-masalah fikih mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keikhlasan niat kita dalam menghadiri kajian ini sehingga dari kajian ilmiah ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ilmu yang Allah berkai ilmu yang bisa memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti jamaah sekalian rahimani warahimakumullah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah siwak dan sunnah sunnah berkaitan dengan kumis berkaitan dengan jenggot berkaitan dengan bulu ketia ini dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan sunanul fitrah fitrah disini bermakna jasad yang pertama kita akan membahas masalah siwak siwak itu bisa bermakna benda yang digunakan atau alat yang digunakan untuk amalan siwak bisa juga diartikan sebagai amalan melakukan siwak ada amalannya ada alatnya ada amalannya ada alatnya yang disunahkan untuk kita lakukan adalah amalannya amalan siwak itu perbuatan membersihkan gigi atau mulut kita ini yang disunahkan sedangkan alatnya bisa memakai alat apapun yang bisa digunakan untuk membersihkan mulut dan gigi untuk membersihkan mulut makanya Syekh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin di dalam kitab beliau ini mudhakirat fiqh beliau mengatakan as-siwaku yutlaku alal fi'li wa'alal al-alah jadi siwak itu bisa digunakan untuk menyebut perbuatan yaitu amalan membersihkan mulut dan gigi dan bisa digunakan untuk menyebut alatnya atau sarananya wal-masnunu huwa al-fi'lu lal-alah yang disunahkan adalah perbuatannya bukan alatnya li'annal al-alah yutawassalu biha lil-fi'li wahu wa'u tasawwuk karena alat ini sebenarnya hanya sebagai sarannya sarana saja untuk mewujudkan amalan tasawwuk atau amalan membersihkan mulut atau gigi siwak ini yang bermakna perbuatan membersihkan mulut dan gigi disunahkan dalam semua keadaan disunahkan dalam semua keadaan sampai untuk orang yang berpuasa pun siwak masih disunahkan ini mohon difahami bahwa siwak yang dimaksud disini bukan alatnya siwak yang kita sebut disini adalah amalan atau perbuatan membersihkan mulut dan gigi siwak 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 ini disunahkan dalam semua keadaan sampai pun orang yang berpuasa dia masih disunahkan dan dianjurkan untuk bersiwak yaitu membersihkan mulutnya dan giginya dari kotoran kotoran ada pun perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa siwak ini dimakruhkan bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari atau setelah masuknya waktu zuhur maka ini pendapat yang lemah ada dalilnya iya tapi dalilnya tidak kuat dalilnya mereka mendasari hadis tersebut mendasari pendapat tersebut dengan hadis yang lemah ya dikatakan dalam sebuah hadis yang lemah idha sumtum fastaaku bil ghada wala testaaku bil ashi apabila kalian berpuasa maka lakukan siwak di pagi hari sedangkan di siang hari atau di sore hari jangan melakukan siwak tapi hadis ini hadis yang lemah dilemahkan oleh imam al-bayhaki ya begitu pula dilemahkan oleh syekh al-bani rahimahullahu ta'ala mereka mereka juga berdalil dengan hadis yang sahih tapi tidak pas dalam penggunaan dalilnya mereka mengatakan Rasulullah s.a.w. menyabdakan la-khalufu famissā'im atyabu indallahi min rihil misk bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah s.w.t melebihi wanginya parfum misik atau kasturi kalau kita bersiwak maka bau tidak sedap ini akan hilang padahal itu lebih dicintai oleh Allah s.w.t lebih wangi di sisi Allah s.w.t melebihi parfum misik atau kasturi jawaban dari dalil yang kedua ini adalah dengan mengatakan kita mengatakan atau menjawab dalil ini ya dengan alasan hadis tersebut adalah penjelasan Rasulullah s.w.t tentang bau yang tidak sedap tentang keutamaan bau yang tidak sedap yang ada pada seorang yang berpuasa hadis tersebut tidak menjelaskan tentang keutamaan menimbulkan bau yang tidak sedap itu dan tidak sedang menjelaskan tentang keutamaan menjaga bau yang tidak sedap yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa tapi sedang menjelaskan tentang keutamaan tentang keutamaan bau yang tidak sedap tersebut bahwa itu lebih wangi di sisi Allah s.w.t melebihi wanginya parfum misik tidak sedang menjelaskan tentang keutamaan menjaga agar mulutnya berbau terus ini harus dibedakan sehingga tidak pas menggunakan hadis ini untuk berpendapat bahwa apabila orang yang berpuasa sudah muncul bau tidak enaknya maka disunahkan untuk tetap menjaganya dengan tidak bersiwak ini tidak pas karena hadis itu konteksnya tidak demikian konteksnya kalau ada demikian maka bau tersebut lebih wangi di sisi Allah s.w.t melebihi parfum misik sehingga kesimpulannya bahwa bersiwak atau membersihkan mulut dan gigi dari kotoran-kotorannya ini disunahkan dalam semua keadaan ini disunahkan dalam semua keadaan dan disana ada hadis yang sanatnya diperselisihkan oleh para ulama yang mendukung pendapat ini diantara hadis tersebut adalah perkataan Amir Ibn Rabi'ah seorang sahabat radiyallahu anhu beliau mengatakan ra'aitun nabiya s.a.w. wala uhsi yatasawwaku wahuwa sa'im aku telah melihat beberapa kali Rasulullah s.a.w. bersiwak dalam keadaan beliau berpuasa dan disini tidak ada batasan apakah itu di pagi hari atau di sore di sore hari sehingga menunjukkan bahwa disunahkan untuk bersiwak bagi seorang yang berpuasa baik di pagi hari maupun di sore di sore hari ini hadisnya riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama ada yang mengatakan riwayat riwayatnya hasan ada yang mengatakan riwayatnya lemah namun kalau dilihat alasan-alasan yang menguatkan atau mengatakan sanatnya hasan alasannya kurang kuat ada hadis umum yang bisa kita gunakan untuk menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa siwak itu disunahkan kapan saja waktunya dan apapun keadaannya hadis tersebut adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan siwak secara umum misalnya hadis Aisyah radiyallahu anha Rasulullah s.a.w. telah bersabda as-siwaku mat-haratun lil-fami mardatun lil-rabbi siwak itu bisa membersihkan mulut dan bisa mendatangkan ridha Allah s.w.t dikatakan disini bisa membersihkan mulut membersihkan mulut ini apakah dibatasi waktunya tidak dan bisa mendatangkan ridha Allah s.w.t apakah datangnya ridha Allah s.w.t itu dibatasi waktunya tidak tapi secara umum semua yang mendatangkan ridha Allah itu disunahkan untuk kita lakukan apapun waktunya dan segala sesuatu yang bisa menjadikan mulut kita bersih gigi kita bersih itu dianjurkan oleh Islam kapanpun waktunya sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan hukum bahwa siwak itu disunahkan kapanpun waktunya bagaimanapun keadaannya Allah ta'ala a'lam tayyib setelah kita mengetahui bahwa siwak itu disunahkan kapanpun waktunya disana ada waktu-waktu yang lebih afdal untuk bersiwak jadi ada penekanan ya ada penekanan disunahkannya siwak di waktu-waktu ini diantara waktu tersebut yang pertama adalah ketika wudhu ya ketika wudhu ya disunahkannya siwak menjadi lebih kuat karena Rasulullah s.a.w. dahulu telah bersabda lawla an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli wudhu seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku maka aku akan perintahkan mereka aku akan haruskan mereka untuk bersiwak di setiap waktu wudhu ya di setiap wudhu aku harusnya memper mengharuskan mereka untuk bersiwak tapi karena aku khawatir ini memberatkan umatku maka aku urungkan hal itu ini menunjukkan bahwa ketika wudhu kita disunahkan untuk bersiwak ustad di awal wudhu ataukah di akhir wudhu sebenarnya ya waktu ini sama anda kulli wudhu kata-kata inda ini bisa sebelumnya bisa setelahnya ya sehingga tidak menjadi masalah kalau misalnya kita bersiwak sebelum wudhu tidak masalah juga kita bersiwak setelah wudhu kalau misalnya bersiwak ketika berkumur bagaimana ustad masuk juga dalam hadith ini yang penting ketika wudhu kita bersiwak ya yang penting ketika wudhu kita bersiwak kemudian yang kedua waktu yang ditekankan untuk bersiwak adalah ketika sholat ya ketika akan sholat kita disunnahkan untuk bersiwak karena ketika sholat itu kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dianjurkan sebelum itu kita membersihkan badan kita diantara ya bentuk membersihkan badan kita adalah membersihkan mulut kita dan gigi kita dengan bersiwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu juga telah bersabda lawla an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat kalau saja aku tidak khawatir memberatkan umatku maka aku akan perintahkan aku akan haruskan mereka untuk bersiwak di setiap sholat ya hadisnya hampir sama hanya saja yang tadi di setiap wudhu yang ini di setiap sholat ini menunjukkan bahwa ketika kita akan sholat maka kita diperintahkan atau dianjurkan dengan anjuran yang kuat untuk bersiwak waktu yang ketiga adalah ketika akan masuk rumah ketika akan masuk rumah kita kita disunahkan untuk bersiwak hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radiyallahu anha beliau pernah mengatakan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhal baytah dahulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan memasuki rumahnya kebiasaan beliau awwalama yabda'ubihi as-siwak atau awwaluma yubda'ubihi awwaluma yabda'ubihi as-siwak amalan pertama yang beliau lakukan adalah bersiwak thumma yusallimu alaina kemudian setelah itu beliau mengucapkan salam kepada kami penghuni rumah ya ini menunjukkan bahwa siwak ketika akan masuk rumah itu ditekankan ya anjurannya lebih kuat sudah pernah ada yang mengamalkan ini ini termasuk sunnah yang mungkin dikatakan ya mati di zaman ini mungkin bisa dikatakan mati di zaman ini sangat jarang ya anak sendiri juga jarang melakukan ini sangat jarang kaum muslimin yang mengamalkan sunnah ini ya mari kita hidupkan sunnah yang sudah mati ini atau yang paling tidak ya sangat lemah hidupnya dalam di tengah-tengah kaum muslimin agar kita mendapatkan pahala yang besar ya dari hidupnya sunnah ini yang keempat waktu yang sangat dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika bangun di tengah malam atau ketika bangun dari tidur ya baik di tengah malam ataupun bangunnya ketika subuh intinya ketika bangun dari tidur ya kita disunnahkan untuk bersiwak dan anjurannya ini dikuatkan berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Hudhaifah Ibnul Yaman radiyallahu anhu beliau mengatakan kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam idha qama minal layli yashusu fahu bisiwak dahulu nabiyu sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari tidurnya di malam hari beliau melakukan siwak ya membersihkan mulutnya dengan dengan siwak ini menunjukkan ya sunnahnya kita bersiwak ketika bangun dari tidur ya karena memang ketika kita bangun dari tidur itu biasanya mulut kita sangat sangat bau ya maka disitu ya disunnahkan untuk menghilangkan bau tersebut ya apalagi kalau setelah tidur kita sholat malam ya disini disebutkan ya hadithnya kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam idha qama minal layli rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ya hendak sholat malam qama minal layli ya ini disini bangun tapi ya biasanya kata-kata bangun disini biasanya untuk menunjukkan bangun melakukan sholat dan ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun melakukan sholat itu ya jelas ya beliau malamnya tidur ketika bangun melakukan sholat berarti disitu bisa diartikan bahwa ini bangun dari tidur untuk melakukan sholat beliau membersihkan mulutnya dengan siwak yang kelima ini waktu yang diperselisihkan oleh para ulama ya ada yang mengatakan disunnahkan ada yang mengatakan tidak yaitu ketika akan membaca al-quran ketika akan membaca al-quran ada yang mengatakan disunnahkan untuk bersiwak sebelum membaca al-quran kenapa karena untuk menghormati firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghormati firman Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk diantara dalil yang menunjukkan pendapat ini adalah dalil perintah bersiwak sebelum sholat malam disebutkan di dalam hadis tersebut ya bahwa Jibril Afwan kalau tidak Jibril malaikat karena kurang yakin dengan dengan ini intinya seorang malaikat berada di depan orang yang sholat berada di depan orang yang sholat di depan mulutnya ketika membaca al-quran di sholat malam dan kita tahu bahwa apa yang menjadikan manusia terganggu itu juga menjadikan malaikat terganggu ya apa yang menjadikan manusia terganggu itu juga menjadikan malaikat terganggu seperti bau mulut kalau kita sholat dan bau mulut kita menyengat ya orang yang di samping kita akan terganggu dan malaikat yang dekat dengan kita juga akan terganggu ini menunjukkan ya bahwa membaca ketika akan membaca al-quran kita disunahkan untuk bersiwak dahulu hanya saja Syekh Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini tidak setuju dengan pendapat ini beliau mengatakan tidak ada dalil khusus dalam masalah ini tidak ada dalil khusus dalam masalah ini Rasulullah s.a.w. seringkali membaca al-quran tapi tidak ada satupun hadith yang menegaskan bahwa sebelum membaca al-quran beliau bersiwak dahulu dalilnya hanya dalil umum kaedah-kaedah umum dan beliau tidak melihat alasan itu kuat kalau saja Rasulullah s.a.w. bersiwak sebelum membaca al-quran tentunya ada riwayat yang tegas menjelaskan hadith itu karena ternyata yang lain juga dinukil sebelum masuk rumah dinukil Rasulullah bersiwak ya kemudian Rasulullah memerintahkan bersiwak sebelum sholat misalnya ketika sholat ketika wudhu ya dinukil ketika Rasulullah s.a.w. bangun dari tidur untuk melakukan sholat malam dinukil ada waktu khusus beliau bersiwak sehingga ya dalam menentukan waktu khusus seperti ini harus ada dalil khusus ya wallahu'alam ya anak lebih condang ke pendapat beliau dalam kitab ini ya untuk sebelum membaca Al-Quran ya kita disunahkan siwak secara umum di semua keadaan tapi mengatakan bahwa sebelum membaca Al-Quran ada penekanan untuk bersiwak maka ini membutuhkan dalil khusus dalil umumnya hanya mengatakan bahwa siwak itu disunahkan untuk setiap keadaan tapi untuk mengatakan sangat ditekankan untuk bersiwak sebelum membaca Al-Quran maka kita membutuhkan dalil khusus dalam masalah ini kemudian yang berikutnya ini juga waktu yang diperselisihkan oleh para ulama karena tidak ada dalil khususnya yaitu bersiwak sebelum masuk masjid bersiwak sebelum masuk masjid mereka mengatakan yang mengatakan ini disunahkan mereka beralasan kalau masuk rumah kita saja disunahkan untuk bersiwak maka masuk rumah Allah subhanahu wa ta'ala lebih disunahkan untuk bersiwak dari sisi ini masuk akal logis rumah kita kita ingin bertemu dengan keluarga kita disunahkan untuk membersihkan mulut agar keluarga kita juga senang dalam menyambut kita tidak ada yang mengganggu mereka apalagi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala namun sisi lemahnya tidak ada dalil secara khusus sisi lemahnya ini makanya disini Syekh Uthaymin rahimah Allah juga melihat tidak sepakat dengan pendapat ini karena ternyata tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersiwak dahulu sebelum masuk masjid padahal hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. setiap hari kalau misalnya Rasulullah s.a.w. pernah bersiwak atau kebiasaan beliau bersiwak apakah masuk akal para sahabat tidak menukilnya tidak makanya dari sisi ini pendapat ini lemah dari sisi ini pendapat yang dikatakan oleh sebagian ulama lemah apalagi kalau dikuatkan dengan alasan nantikan sebelum sholat ada penekanan di situ sebelum sholat ketika kita menghadap Allah s.w.t kan sudah ada sunnah untuk bersiwak sehingga alasan tersebut menjadi semakin lemah alasan yang mengatakan bahwa kalau masuk rumah saja kita disunahkan untuk bersiwak apalagi masuk rumah Allah s.w.t ini semakin lemah ada dua sebab yang melemahkan yang pertama tidak ada dalil khususnya padahal Rasulullah s.w.t setiap hari melakukan itu sisi lemah yang kedua sudah ada sunnah untuk bersiwak sebelum sholat sebelum menghadap Allah s.w.t tayyib ustad di zaman ini apakah kita harus bersiwak dengan siwaknya Rasulullah s.w.t Rasulullah s.w.t kebiasaan beliau bersiwak dengan kayu yang namanya arok ya hamzah rok atau alif rok alif kaf arok ya kayu ini ya yang diambil itu akarnya jadi siwak-siwak yang dijual yang ada seratnya itu itu sebenarnya adalah akar dan memang ada rasa minnya kalau masih segar ada rasa minnya sangat cocok memang untuk digunakan sebagai alat siwak atau alat membersihkan mulut dan gigi dan arok inilah yang biasa dipakai oleh Rasulullah s.w.t untuk bersiwak meskipun beliau pernah memakai alat lain seperti serat dari tangkai pohon kurma ya atau kalau tangkai pohon kurma kalau kita ambil ya sedikit itu nanti bisa berserat ya pernah Rasulullah s.w.t memakai itu untuk bersiwak dan kaum atau bangsa Arab juga ya banyak kayu-kayu lain yang mereka pakai untuk bersiwak ya sehingga kita hanya bisa mengatakan bahwa yang paling afdal adalah bersiwak dengan kayu arok itu kenapa kita katakan paling afdal karena inilah yang menjadi kebiasaan Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam dan kita tidak bisa mengatakan bahwa sunnahnya hanya bisa pakai kayu arok itu saja tapi kita bisa memakai alat lain yang bisa membersihkan mulut dan gigi kita seperti misalnya sekarang saat ini sikat gigi ya sikat gigi bisa menjadi pengganti alat siwak kalau kita artikan siwak ini adalah kayu arok tadi ya kita bisa jadikan sikat gigi atau alat penggosok gigi untuk pengganti kayu arok tersebut dan pendapat ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala juga mendukung pendapat ini dan banyak dalil yang mendukung pendapat ini alat apapun yang bisa digunakan untuk membersihkan mulut dan gigi bisa digunakan sebagai ganti kayu arok ya dan kalau sekarang ya ada orang yang bisa menciptakan sebuah alat yang mirip dengan kayu arok tersebut maka itu sangat sangat baik ya mungkin nanti ada yang bisa menciptakan ya seperti sikat gigi tapi bentuknya seperti kayu arok tersebut ya bisa dimanfaatkan ya untuk pengganti kayu arok ada seratnya dan seratnya bisa membersihkan gigi kalau bisa seperti itu maka itu bisa menjadi pengganti kayu arok ya kalau orang sekarang misalnya ya menyimpan sikat gigi di sakunya kayaknya kurang kurang bagus kalau misalnya ada alat yang khusus untuk itu maka itu bisa menjadi pengganti ya kayu arok juga dan memang khusus untuk untuk siwa kalau misalnya kita ya mengganti kayu arok dengan sikat ya kemudian kita menggunakannya untuk setiap waktu siwak ya bisa kita lakukan tapi kita juga khawatir gusi kita akan rusak ya mungkin ada kalau kayu arok itu memang dia lebih soft ya lebih soft dan lebih bersahabat dengan dengan gusi kita makanya kalau bisa pakai kayu arok maka itu yang paling afdal tapi kalau kita di Indonesia sulit untuk menemukan kayu arok tersebut maka kita bisa menggunakan pengganti-pengganti yang lainnya yang berfungsi dengan fungsi yang sama yaitu bisa membersihkan mulut dan gigi kita baik ini yang berkaitan dengan siwa kemudian yang kedua yang berkaitan dengan tuntunan-tuntunan yang berhubungan dengan badan kita yaitu mencukur apa kumis ya bukan jenggot mencukur kumis ya dan sunahnya mencukur kumis adalah dengan alat yang bisa memendekkan kumis bukan dengan dikerak bukan dengan dikerak yang paling afdal adalah misalnya dengan gunting dan sependek mungkin sependek mungkin tapi masih pakai gunting kalau dengan dikerak para ulama khilaf ada yang mengatakan bid'ah bid'ah itu haram ada yang mengatakan makruh ada yang mengatakan sunnah ada yang mengatakan sunnah makanya jangan heran kalau kita melihat orang-orang dari Bangladesh orang-orang dari Pakistan dari Turki mereka mengerak kumisnya memang menurut pendapat mereka itu sunnah sunnahnya dengan dikerak tapi yang lebih kuat anak lebih coba ke pendapat yang sunnahnya adalah dicukur dengan sependek-pendeknya ada pun kalau dikerak maka itu khilaful awla meninggalkan yang lebih afdal itu khilaful awla yaitu meninggalkan yang lebih afdal imam malik rahimahullah ta'ala beliau sangat keras dalam masalah ini beliau mengatakan bid'ah syekh uthaimin rahimahullah dalam kitab ini mengatakan gairu jais tidak boleh dan ada beberapa ulama yang mengatakan makruh makanya anak lebih condong ke pendapat yang mengatakan itu khilaful awla karena ulama-ulama yang mengatakan itu disunnahkan mereka ber dalil dengan lafal dalam hadith disebutkan diantara lafal hadithnya anhiku syawarib mereka mengatakan anhik dalam bahasa arab itu artinya membersihkan sampai sebesar-besihnya ya tapi juga dibantah oleh ulama-ulama yang lainnya yang mengatakan bahwa maksudnya bukan seperti itu tapi intinya ada petunjuk ke sana makanya kalau dikatakan itu khilaful awla meninggalkan yang lebih afdal maka lebih tepat wallahu a'lam kemudian yang berikutnya adalah natful ibt natful ibt ini adalah mencabut bulu ketia jadi sunnahnya kumis itu dicukur bukan dicabuti dan sunnahnya bulu ketia itu dicabuti bukan dicukur ustaz kalau dibalik-balik bagaimana boleh tapi yang lebih afdal seperti itu makanya dalam bahasa arab dibedakan dalam bahasa arab dibedakan dalam bahasa arab untuk masalah kumis itu dicukur kata-katanya dan untuk masalah bulu ketia itu dicabuti dan ternyata mencabuti bulu ketia itu berat benar berat kecuali kalau sekarang ada alat yang bisa mencabut dengan sekaligus tapi wallahualam itu sakitnya kayak apa ya tapi walaupun berat kalau kita semangat kita akan mendapatkan kenikmatannya juga akan mendapatkan bahalanya intinya ini berbicara masalah yang afdal saja kalau misalnya kita tidak kuat dicabuti kemudian kita gunakan pemotong saja atau untuk dikerik saja maka tidak masalah namun yang lebih afdal adalah dengan dicabut ya mencukurnya lebih baik daripada tidak sama sekali ya baik yang keempat adalah mencukur bulu kemaluan keempat keempat ya yang keempat ya maksudnya ketiga dari sunan-sunan yang berhubung sunah-sunah yang berhubungan dengan jasad ya yang keempat dari sisi kalau siwaknya dihitung kalau siwaknya dihitung maka ini yang keempat disini kata-katanya halqul anah artinya adalah apa itu mengeri ya apa mengeri ya bener ya mengerok mengerok bulu kemaluan ya jadi bukan dicukur ini yang lebih afdal bukan dicukur tapi dikerok dikatakan dikatakan disini minas sunnah litakuyatiha ini termasuk di sunnah sesuai dengan tuntunan untuk menguatkan ya menguatkan bulu tersebut baik yang kelima adalah memotong kuku yang kelima adalah memotong kuku dan memotong kuku ini termasuk tuntunan yang dianjurkan oleh nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan demikian kita tahu bahwa orang yang memanjangkan kuku itu menyelisih sunnah nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang buruk ya maka sebagai seorang muslim yang taat maka andalah kita melakukan sunnah ini jangan disisakan satu panjang yang lainnya pendek-pendek ini juga tidak sesuai dengan sunnah yang sesuai dengan sunnah adalah memotong kuku-kuku tersebut sehingga kuku-kuku tersebut tidak menyimpan kotoran kemudian yang berikutnya adalah khitan khitan ya atau sunnah ini termasuk sunnah atau tuntunan nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam syekh huthaymin rahimahullah di dalam kitab ini mengatakan sunnah ini diwajibkan bagi laki-laki dan disunnahkan untuk perempuan ya diwajibkan bagi laki-laki dan disunnahkan untuk perempuan dan ini pendapat yang saya lihat juga sangat kuat ya yang pendapat yang lebih kuat dari khilaf para ulama ya karena para ulama disini khilaf ada yang mengatakan wajib untuk semua jenis laki-laki maupun perempuan ada yang mengatakan ya tidak wajib untuk semua jenis baik laki-laki maupun perempuan ada yang mengatakan yang untuk laki-laki wajib tapi yang untuk perempuan disunnahkan walau alam ini yang menurut anda lebih lebih kuat ya karena alasan sunnah alasan sunnah bagi kaum perempuan adalah untuk mengurangi syahwatnya dan ini bukan sesuatu yang wajib sehingga sunnahnya sendiri tidak diwajibkan ya demikian yang bisa anda sampaikan dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada ilmu kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan ilmu kita dalam kehidupan kita dengan mudah amin amin ya rabbal alamin sebelum saya mengakhiri saya ingin memberikan sedikit faedah bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah s.a.w. memberikan waktu kepada kita untuk melakukan hal ini 40 hari ya selama 40 hari ya makanya jangan sampai kita meninggalkan ya sunnah-sunnah tadi melebihi 40 hari ya karena Rasulullah s.a.w. sudah menentukan waktunya maka ya sebelum sampai 40 hari kita harus sudah melakukan sunnah-sunnah tersebut ya mari kita tutup wajan ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai selamat menikmati